sudah bisa dilewati saya akan mencoba untuk melintasi flyover ke pokok kota bandung ini sudah bisa dilintasi walaupun hanya satu arah dari arah barat nah ini titik awal ini ada petunjuk di sebelah kanan tampak terlihat alat berat untuk mengaspal ini sudah ada satu tiang penerangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Artono Arianto posisi saya saat ini berada di Bundaran Ciberem kalau ke kanan itu mengarah ke arah Cimahi dan saya akan lurus untuk mengarah ke arah jalan Soekarno-Hatta nah dari kiri ini adalah satu arah dari jalan Jenderal Sudirma hari ini adalah hari Jumat tanggal 20 Mei tahun 2022 sekitar sekitar pukul 8 lebih 45 pangi ya suasana sangat cerah sekali ini mengarah ke jalan Soekarno-Hatta arah Cibiru ya di pagi hari ini Alhamdulillah saya bisa untuk membuat patent kembali setelah beberapa hari kurang lebih 3 minggu saya tidak mengupload video dan Alhamdulillah hari ini saya akan mengupdate suasana flyover Kopok Kota Bandung sudah seperti apa menurut informasi kemarin dari teman katanya sudah difungsikan walaupun hanya satu jalur apakah benar dan pagi ini saya akan mengarah ke sana untuk melihat apakah sudah difungsikan ataupun belum nah ini saya mengarah ke arah flyover Kopok Kota Bandung jangan lupa like komen share dan subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman semua bisa menonton video video terbaru nah diseberang sana itu adalah mengarah ke jalan holis nanti di depan akan melewati lampu merah pasir koja atau tol pasir koja dan suasana atau cuaca sangat cerah sekali di pagi hari ini ini jalan Soekarno Hatta yang sangat lebar ya dan disinipun terdapat kamera kamera mungkin untuk eh tilang ya nah tampak di depan itu terlihat sebelum lampu merah itu berjajar ya kamera dan biasanya suka nah ada lampu kilatnya ya tampak lampu kilatnya menyala karena si kamera ini bisa menembus ke dalam mobil ya jadi tampak bakal kelihatan pengguna mobil apakah dia pakai sabuk pengaman atau tidak nah ini sudah hijau nanti saya akan lurus terus masih di jalan Soekarno Hatta kalau kekanan itu adalah arah atau pasir koja untuk mengarah ke Ciloni ataupun ke Jakarta dan ke kiri ini adalah ke arah jalan pasir koja untuk mengarah ke arah pusat kota Bandung ada tembusnya ke KC kelapa jalan Dewi Sartika sana alun alun Tampak merupakan Sumber Sari Junction Jogja Sumber Sari Junction Dampak besar bangunannya merupakan kawasan Sumber Sari Tampak ke Sari Nah inilah suasana jalan Soekarno Hatta mengarah ke arah timur ataupun mengarah ke arah Sibiru ataupun ke arah Bandung Timur Tampak lalu lintas secara melancar Disini pun tampak banyak mobil-mobil lintas Sumatra ya Nah MVM yang warna merah putih ini dan itu samping agen ya agen MVM sepanjang jalur Soekarno Hatta ini banyak agen-agen mobil list untuk arah Sumatra ya Nah ini juga Sari Harum ada Sari Harum Nah ini Pariyaman Jakarta PT Transport Express Jaya Jaya Nah tampak di depan sekarang juga ada bis Mercedes juga Mercedes 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 Paris Pariwisata Belakangnya ada juga Transport Express Jaya Transport Express Jaya Pariyaman Padang Makin kalau Pariyaman itu di depan di depan di depan ada PT Bunisari Indah Mandiri BSD ini Bandung Kalembang Limbersa Limbersa Nah ini sambil mengarah ke arah flight bar kebohong ini MPM juga Yohanda Prima disebelah kiri dan kanan Libersa ada Magnificent Indonesia kanan adalah PBU Nah ini ada Lorena nih Lorena Hevastar Pasuk Bandung Jakarta Hevastar ya di sebelah kanan ada dua mobil juga ini adalah kawasan pasar cari ingin di sebelah kanan ini ini tidak jauh ya di depan akan sekarang mendekati ke arah flyover Kopok Bandung nah ini di depan PT Pelangi Arkana ya ini ada hampung merah cari ingin dan nanti di depan sedikit lagi kan menuju flyover Kopok Kota Bandung inilah suasana lampu merah cari ingin kalau kebobakan Ciparai dari kanan itu satu arah dari kawasan pasar cari ingin sudah hijau nanti di depan adalah flyover Kopo ya dan tampak sepertinya benar ya sudah bisa dilewati nih saya akan mencoba untuk melintasi flyover Kopo Kota Bandung ini sudah bisa dilintasi walaupun hanya satu arah dari arah barat nah ini titik awal ini ada petunjuk untuk kanan nah di sebelah kanan tampak terlihat alat berat untuk mengaspal ini sudah ada satu tiang penerangan nah seperti inilah suasana saya akan sebelah kanan ini akan melihat nah ini jalur kuningnya sudah ada tampak lagi dalam proses finishing mungkin ya ini baru satu jalur ya arah timur nah inilah suasananya sudah cukup rapi cuman tinggal penerangan penerangan tadi baru satu dari arah barat tampak sudah ada ya arah sininya belum dan ini juga ini masih sambungan sambungan ini harus dibeton dulu ya ini masih ada besi besi dan tampak juga ada bekerja lagi bekerja ya nah ini lumayan panjang juga karena melintasi dua lampu merah yaitu lampu merah pokok dan lampu merah jibaduyut dan nanti akan turun di sebelum lampu merah infoteng atau persis di depan JCC Bandung Convention Center bukan JCC BCC mungkin nah ini cukup luas ya dan nanti nah ini turunan saya akan mereview di bawahnya ya sudah seperti apa saya akan memutar lagi ke arah kanan nanti untuk melihat nah ini titik timur ya ujung timur persis Jepan Bandung Convention Center atau Bank Mandiri di sebelah kanan nah ini sudah rapi lah begini mah baik nanti tinggal menunggu dibukanya yang disebelah kanan saya akan mereview dulu di bagian bawahnya sudah seperti apa saya akan bukar arah belum dibuka baru arah timur saja ya ini tampak dari sini ini juga sudah ada dua tiang ya tiang lampu penerangan di arah timur ini nah ini sudah ada dua tiang lampu penerangan nah tampak sudah rapi ya di sini aspalannya sudah beres untuk pengaspalan nah ini kita lihat di sisi samping tembok penutup ruangan ini ya masih dalam pengerjaan ya finishing belum terpasang ornament ya karena kalau di arah barat itu sepertinya ini akan dipasang ornament nah ini di bawahnya seperti ini ya masih terdapat sampah sampah bekas proyeknya ya ataupun tanah nah ini adalah putaran arah di bawahnya masih tetap seperti ini ya nah tampak ini sudah diisi tanah ini mungkin nanti untuk tamannya atau sepertinya taman nanti ini tanpa tampak terlihat di sebelah kiri juga sudah dipasang segitiga ya mungkin ini nantinya akan dipasang lampu merah nih ini adalah lampu merah cibaduyut kekiri ini adalah arah cibaduyut ini nanti lampu merah menyeberang ke arah sana ke arah jalan lebih panjang karena sudah ada lahan segitiga sana untuk berempatan dan sepertinya nanti lakal dipasang lampu merah kembali tidak akan dipeterin seperti sekarang ini 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 adalah putaran arah untuk mengarah ke arah Bandung Timur ataupun ke arah lebih panjang nah di depan itu merupakan kawasan lebih panjang yang sekarang sudah pindah ke arah jalan lebih panjang sana si lobinya itu atau akses masuk untuk ke terminal bukan disini lagi nah ini juga putaran arah sudah tampak rapi ya di bawahnya sudah tampak rapi nah ini tinggal pengisian tanah masih dalam tahap finishing ini masih kita barang-barang bekas proyeknya ya nah ini pun tinggal pengisian tanah atas pinggir-pinggirnya sudah jadi ya nah disini pun tampak ini membuat lampu merah ini adalah kekiri ke arah kopo nah ini mungkin nanti juga dipasang lampu merah juga nah ini akan menyeberang ke sana ke arah jalan kopo mengarah ke pusat kota bandung nah ini lagi dibikin pembatas ya untuk jalur ke kiri ke kanannya nah di depan juga merupakan gungeran ya atau putaran araf yang dari arah kopo untuk mengarah ke arah ke bandung ataupun ke arah timur kota bandung nah saya akan sampai ujung sana nah ini tambah banyak mobil parkir disini pemilih raya yang mau nah tampak ornamen disini sudah mulai akan beres ya sepertinya nah ini ada motif-motif sudah terpasang ya sudah hampir beres disini dan sudah ada pintu untuk masuk ke akses ke dalam kolong jembatan ini nah ini sudah terpasang mungkin hingga penyelesaian akhir top finishing nah ini di ujung sebelah timur pengaspalan sudah beres tampak ini sudah beres nih pengaspalan nah ini tiangnya lagi di pasang ya nah ini sudah ada beberapa tiang nanti saya akan terkembali dan saya tidak akan naik ke milah tidak akan naik ke atas saya akan review di bawah ya karena tadi sudah melewati akan melihat posisi kolong atau di bawah jembatannya seperti apa nah ini tampak lagi pemasangan ornament ya dan sudah ada pintu besi untuk pemeliharaan nantinya ini lagi pemasangan ya para karyawan lagi pemasangan ornamen ya dan nanti mungkin ini akan dicat atau seperti apa ya nanti kita lihat saja kalau sudah beres nah ini ternyata mobil Sumateran juga ini Lorena Lorena Bandung Jambi Sujaya Lestari Kalembang buah batu ternyata ini agak badet ya ini baru pengocoran di sebelah sini ini adalah di kolom flyover popo arah timur tampak seperti ini ya pemasangannya tetangannya masih seperti ini nanti mungkin tinggal pengisian tanah kalau penggunanya nanti untuk taman ini tampak luas ada tiga lajur di bawah kolom flyover ini cukup lebar bisa muat tiga lajur ini peteraan arak nah tampak masih seperti ini ya dan alhamdulillah di atas sudah difungsikan atau bisa digunakan walaupun hanya satu jalur dan ini enggak tahu kemarin ataupun kapan mulainya mungkin kemarin ya karena kemarin kemarin saya lewat sini itu difungsikan dan pas sebelum lebaran ya pernah difungsikan cuma sebentar nah ini kekiri ini arah lebih panjang nah disini juga lagi dibikin bertigaan ataupun jalur ya untuk lampu merah ya ini nah ini ke sana ke arah si badu youtube ini ke arah jalan lebih panjang nah ini putaran arah di depan mengarah ke si badu walaupun ke arah barat nah ini ujung dari sebelah timur di kolongnya sudah agak rapih cuma tinggal beberapa barang berangkal nah ini belum terlihat ornamen baru pintunya saja nah ini adalah titik timur tampak terlihat mobil melintas bisa digunakan untuk mobil dan motor oke mungkin itu saja informasi untuk hari ini tentang suasana kawasan kayak bar pokok yang sudah dipungsikan dari arah barat menuju arah timur ya terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi barat